Kami dari orang intelijen, bocor is bocor, apakah itu dia rahasia negara atau tidak, itu adalah bocor. Tidak bisa, ini bocor besar, bocor kecil. Nah, rata-rata memang motifnya adalah motif ekonomi, dia minta duit. Tapi kalau sekarang ini, hanya kelihatannya dia mempermanukan. Halo Sobat Medcom, ketemu lagi di Newsmaker Medcom.id, obrolan hangat one-on-one bersama saya, Alfa Mandalika. Pekan ini publik dikejutkan oleh ulah hacker atau pertas dengan nama Bjorka, yang mengklaim meretas data presiden, data badan intelijen negara atau BIN, hingga data paramenteri, anggota DPR, dan pejabat negara lainnya. Presiden pun memerintahkan pembentukan emergency response team. Dan perintah presiden ini langsung dikerjakan oleh Menkopol Hukam pada Rabu 14 September mengumumkan pembentukan Satgas Perlindungan Data. Lalu siapa Bjorka? Dan benarkah aksi Bjorka ini bisa membahayakan negara seperti aksi Wikileaks di era SBY? Dan apakah Satgas Perlindungan Data adalah jawaban atas ancaman peretasan rahasia negara? Bersama kita telah tersambung melalui Zoom, mantan Kepala Badan Intelijen Stating Stand-I, Bapak Seluman B. Ponto. Selamat sore, Pak Ponto. Selamat sore. Terima kasih, Pak Ponto, atas waktunya. Baik, Pak. Presiden Jokowi setelah merespon, Pak, aksi Bjorka dengan pembentukan emergency response team, Pak. Dan sebenarnya apa nih arti respons cepat presiden di mata Pak Ponto? Iya, ini memang damage control ya. Kalau menurut aku bilang, ini damage control untuk mengkoordinasikan para ahli-ahli yang bisa melawan si Bjorka ini. Tapi ini hanya damage control. Jadi memang ini hanya sekedar damage control saja. Karena untuk melawan ini kan tidak mudah. Karena di situ ada kompetensi dan kapabiliti orang per orang itu kan sangat-sangat menentukan. Hebat alat kayak apa, tapi kalau manusianya tidak punya kompetensi, ya nol juga. Dan itu. Oke. Baik, Pak Ponto, Presiden juga langsung menjelaskan, memberitakan Menkopol Hukam dengan membentuk emergency response team atau satgas perlindungan data nih, Pak. Yang baru saja diumumkan oleh Menkopol Hukam pada hari Rabu 14 September. Nah, seperti apa nih, Pak? Memandang satgas ini, Pak. Apakah ini adalah jawaban tepat atas ancaman para hacker? Atau seperti apa, Pak Ponto? Ini hanya sesaat saja, tidak bisa untuk selanjutnya. Dan saya juga tidak tahu bagaimana jawaban mereka terhadap melawan hacker ini. Bagaimana aksinya mereka bisa tidak. Artinya Pak Ponto sedikit pesimis gitu, Pak ya, dengan dibentuknya tim ini, Pak ya. Betul, pesimis. Karena apa yang terjadi sekarang itu kan bukan akibat sekarang, tapi itu kan akibat beberapa tahun lalu dalam kita menyiapkan kekuatan untuk melawan para hacker ini, kan. Artinya tidak hanya karena baru beberapa minggu terakhir ini hacker menyerang. Iya, tidak. Bukan hanya karena beberapa minggu terakhir ini. Tapi hacker itu bilang, bagaimana yang namanya cyber, yang namanya itu kompetensinya adalah akwi. Dari situ saja kita sudah lihat. Kita selalu menganggap bahwa, ah, pemimpin itu bisa siapa saja. Yang penting anak buah. Ah, nggak bisa di dalam hal-hal yang kompetensi seperti ini. Pemimpinnya itu harus betul-betul mempunyai kompetensi di bidangnya. Kalau tidak, ya ini akibatnya. Penggabungan kita mulai salah ketika penggabungan BSSN itu. Sandi negara digabungkan dengan badan Sandi. Nah, ini itu sudah awal dari terusakan itu sebenarnya itu. Begitu. Oke, artinya Pak yang saat kesini menurut Pak Ponto kurang tepat ya Pak? Karena tidak melibatkan ahli-ahli atau seperti apa Pak Ponto? Ya, kalau hanya yang dimunculkan itu titik baratnya, kita ambil, yang diambilkan itu organisasi, nggak dilihat ahlinya. Apa di organisasi itu ada ahli yang benar-benar ahli, kan kita nggak tahu seberapa ahlinya itu kan di situ. Karena ini kita sudah bermain keahlian, sudah bermain profesionalisme. Kan itu. Profesionalisme sudah tidak bisa. Kalau hanya berbicara, main kepolokan, tim-tim. Itu kan organisasi. Ya nggak tahu lagi kalau main kepolokan bisa memimpin organisasi. Di dalamnya akan ada para ekspor di dalam. Nggak tahu lagi saya itu. Oke Pak, sekarang muncul lagi Satgas. Nah, ini artinya apa Pak? Apakah lembaga yang ada kurang atau seperti apa Pak Ponto? Nah, kalau mau dilihat dari kelembagaan, memang itulah lembaga-lembaga yang ditugaskan untuk itu. Tetapi kalau kita melihat kompetensi, apakah di dalam lembaga-lembaga itu mereka sudah berkompetensi? Itu yang kita tidak tahu. Misalkan contohnya BSSN. Apa iya BSSN ada kompetensinya dia di situ? Nah, itu kan kalau bisa BSSN. Kalau ada kompetensinya dia lebih apa-apa. Masalahnya kita tidak tahu. Isinya di dalam itu ada orang-orang yang betul-betul berkompetensi. Jangan sampai kalau di dalam organisasi itu hanya untuk mengisi jabatan strukturalnya saja. Iya kan? Tapi tidak menyentuh kontekstualnya seperti itu ya Pak? Iya. BSSN tidak menyentuh kompetensinya. Ini kita bermain betul-betul 100% itu melawan kompetensi, melawan kapabilitas. Tidak bisa dilawan dengan pejabat yang ada di dalam struktur. Tidak bisa. Kan tidak bisa itu. Kakak ini yang betul-betul orang-orang yang punya kompetensi. Itu. Oke, Pak Ponto dalam Pantas juga disebutkan pembentukan Satgas hari ini adalah Menko Polukam juga mengatakan Biorka sudah diketahui ini sosoknya oleh Bin dan Polri. Lalu apakah Pak Ponto bisa melihat apakah Biorka ini hacker dalam negeri? Karena mengingat sekali, mengingat paham sekali dengan isu-isu nasional Pak Ponto. Bisa saja. Ini adalah hacker di dalam negeri itu bisa saja. Sangat mungkin. Karena kalau melihat, dia sangat menguasai, sangat tahu dengan situasi kita. Tapi bisa saja itu. Karena kita sendiri tidak tertip. Masih. Oke, Pak Ponto. Nah, berdasarkan statement dari Pak Menko Polukam, Pak. Motif Biorka adalah terkait soal politik dan kepentingan ekonomi pribadi ini, Pak. Nah, sebagai mantan kabah ISTNI, Pak Ponto. Nah, kira-kira apa saja sih, Pak, motif seorang melakukan serangan digital? Oh, macam-macam. Dia bisa ada kepentingan ekonomi di sana. Bisa ada kepentingan politik di sana. Macam-macam. Kalau berbicara motif ya, nah, rata-rata memang motifnya adalah motif ekonomi. Dia minta duit. Oke. Junjung-junjung minta duit ya. Biasanya. Tapi kalau sekarang ini, hanya kelihatannya dia mempermanukan. Dia minta uang, kan? Iya, sih. Sejauh ini, ya. Iya, sejauh ini dia hanya mempermalukan saja. Bukan itu. Oke, jadi motif juga bisa banyak faktor, Pak, ya. Dan terutama faktor ekonomi biasanya, Pak, ya. Banyak. Oke, Pak Ponto. Dalam konvers juga pembentukan Satgas hari ini, Menko Polukam menegaskan, tidak ada kebocoran data rahasia negara. Seperti bocornya pembicaraan Presiden SBY yang dilakukan oleh Wikileaks. Nah, yang dilakukan Biorka hanya mengambil data umum saja. Tidak membahayakan negara. Lalu seperti apa, Pak, Ponto pandangannya? Nah, kalau data itu, data rahasia negara itu apa sih rahasia negara yang membahasikan negara? Kita juga enggak tahu. Klasifikasi rahasia menurut Menko Polukam kan kita enggak tahu juga. Lalu kalau dibilang, misalkan, yang diambil itu NIC, yang diambil nomor kartu keluarga, itu membahayakan negara atau enggak? Kalau perutu aku bayangkan, kalau NIC diambil, nomor kartu keluarga diambil, lalu dia bikin berapa banyak manusia lagi dia bikin baru, kan? Nama saya bisa ada 10, 100 dia bikin. Dengan jumlah yang sama, kalau dia udah tahu semua itu. Apakah itu membahayakan negara atau enggak? Kalau nanti misalkan di dalam pilkada, nama orang itu, satu orang bisa 10 nama, 20, 200. Karena NIC-nya udah dipegang. Gimana coba? Itu kan bocor semua, karena ada semua itu. Itu membahayakan negara enggak? Kira-kira. Makanya saya enggak tahu yang dimaksudkan nakut itu rahasia negara itu yang mana. Tapi kalau kami dari orang intelijen, bocor is bocor. Apakah itu dia rahasia negara atau tidak, itu adalah bocor. Tinggal isinya. Apa namanya? Semudah-mudahnya isinya, katakanlah, ini kartu keluarga, nama ibu, itu kan kelihatannya hanya, apalah artinya nama itu? Tetapi itu bisa menggoncang negara. Bisa mengacaukan pilkada. Kan bisa. Kalau itu dianggap remeh. Kan seremeh-remehnya data itu, tetap saja bisa menggoncangkan negara. Jadi bocor is bocor. Enggak bisa mengalami pilak. Ini bocor besar, bocor kecil. Bagi negara, bocor is bocor. Kalau bagi saya, ada intelijen, kan gitu. Enggak tahu belum yang kepol hukum. Oke. Baik, Pak Pomponto. Pak Mahfud juga menyatakan bahwa Biorka sebetulnya tidak punya keahlian hacking, tapi akhirnya dibentuk satgas. Seperti apa nih, Pak? Pandangannya, Pak Pomponto? Saya juga enggak tahu maksudnya Pak Mahfud tidak punya kemampuan hacking, tapi buktinya dia dapat data semua kok. Iya. Saya enggak ngerti apa yang tidak punya kemampuan hacking. Tapi yang buktinya, banyak data yang dia ketemu, kan? Banyak data yang seharusnya data itu tertutup rapat, tetapi bisa ditemukan. Apakah itu hacking atau enggak ya? Bukan urusan bagi saya. Terserah lah bagi beliau. Tapi yang jelas, data yang seharusnya tertutup, itu sekarang terang benderang di tangan yang namanya Biorka. Kan gitu? Baik, Pak. Ada informasi juga dari Pak Mohaimin Iskandar yang menjadi korban Biorka, WA Pak Mohaimin, atau WhatsApp Pak Mohaimin bocor. Nah, Pak Mohaimin pun menyatakan Indonesia dalam kondisi perang melawan hacker. Nah, seperti apa sih, Pak? Sebenarnya situasi sebenarnya nih, Pak? Apakah saat ini sudah masuk kategori perang? Atau seperti apa, Pak Ponto? Ya, kalau sampai data Pak Mohaimin aja sudah botor, ya memang begitu. Berarti kita gawat barurat terhadap hacker. Itu yang dia umumkan, yang dia tidak umumkan. Lalu kalau dia dapat pin kita di bank, habis duit tiba-tiba hilang. Iya, kan? Apa itu rahasia negara? Gimana coba? Jadi, lagi-lagi kalau inteligen melihat, botor is botor. Mau berharasia negara atau bukan, itu bukan urusan. Tapi, botor is botor, berarti gak ada kapabilitasnya yang tidak jalan dengan benar. Oke, Pak Ponto, Komisi 1 DPR juga mengusulkan pembentukan Panja Biorka nih, Pak. Artinya pemerintah dan DPR sudah satu visi untuk melakukan perbaikan pertahanan digital kita. DPR juga sebulan ke depan akan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dan apalagi undang-undang yang kita butuhkan sekarang ya, Pak? Apalagi nih, Pak, kira-kira undang-undang yang kita butuhkan sekarang. Dan apa pelajaran penting buat kita semua kasus Biorka ini, Pak, bagi Indonesia? Nah, ini pelajaran penting bagi kita yang jelas satu. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu ya harus ada. Masa sampai hari ini kita tidak didindungi data pribadi kita. Itu yang satu. Yang kedua, pelajaran dari Biorka. Bahwa kalau berbicara namanya cyber, ya kompetensilah yang berbicara. Ketika BSSM digabung dengan bensanak, waktu itu saya sendiri sederhibur. Saya sendiri tidak sependapat. kita menghancurkan diri sendiri dengan menggabungkan BSSM itu. Sandi digabung dengan sana. Dengan cyber. Lah kita sendiri merusak sendiri. Ya gimana? Jadi kalau struktur yang ada sekarang tidak dirubah, ya sama aja bohong. Kita harus melihat mana yang paling merubah di sini. Dari dulu, yang namanya yang paling sakral itu namanya Sandi. Pin. yang namanya Pin. Namanya Sandi. Itu kan paling dasar. Lah dulu kita punya lemsara. Lembaga Sandi Negara juga jadi lemsara. Dibubarkan. Digabung menjadi BSSM. Inilah sumber awal keimpuran kalau menurut saya. Jadi kalaupun mau dibikin ad hoc, yaudah. Itu hanya ad hoc saja. Hanya sebentar. tapi kalau tidak diadakan perubahan yang mendasar, ya terjadi lagi. Oke, Pak Foto, sebenarnya di Indonesia ini ada nggak sih Pak orang-orang yang kompeten untuk mengatasi permasalahan ini? Pak Foto. Oh, banyak. Banyak. Ahli-ahli kita banyak. Tapi apakah mereka terakomodasi? Kan itu. Banyak. Lembaga Sandi Negara dulu itu kita punya akademi sendiri. Namanya kepala Sandi itu tidak pernah orang yang bukan lulusan dari lembaga Sandi. Tapi sekarang tidak. Dilulusan sendiri sama kita. pada namanya Sandi itu adalah pengamanan yang paling dasar. Kan itu, pin. Ya, tapi kita rusak sendiri, yaudah. Ya, ini jadinya. Oke. Pak Foto, untuk closing statement, Pak, apa nih? Pelajaran penting yang harus kita pelajari dari kasus Biorka bagi Indonesia? Pak Foto, silahkan. Ya, pelajaran penting bahwa kalau kita berbicara persendian, kita berbicara cyber, ya serahkanlah kepada orang-orang orang yang berkompeten, serahkanlah kepada orang-orang yang memang berkemampuan di situ. Itu kan disampaikan Biorka. Jangan sampai organisasi yang punya kompetensi itu ya dikipin oleh seperti disampaikan oleh Biorka. Silahkan begitu. Ini pelajarannya bahwa kompetensi itu nomor satu. Khususnya di dalam kita berhadapan dengan komputer dan jaringan alias cyber. Kan itu. Oke, terima kasih mantan kepala badan intelijen strategis TNI Bapak Seliman Ponto. Terima kasih Pak Ponto atas waktunya. Ya. Terima kasih. Berdiskusi sore ini di Newsmaker Pekan ini. Terima kasih Pak Ponto. Ya, demikian Newsmaker Pekan ini kita akan berjumpa Pekan depan dengan topik dan arah sumber menarik lainnya. Saya Alva Mandalika pamit. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.